Hai, pada video saya kali ini saya akan memberikan informasi tentang virus corona atau yang biasa disebut covid-19 Nah seperti kita ketahui bahwa virus ini sudah mulai tersebar di seluruh negara termasuk negara kita yaitu negara Indonesia Yang juga tercatat sebagai negara yang terjangkit virus ini teman-teman Saya akan menjelaskan cara pencegahan pengertian dari virus corona Lalu apa saja dampaknya dari virus corona? Mulai dari yang pertama, apa itu virus corona? Dilansir dari informasi resmi pemerintah terkait pandemi virus corona oleh KEMKOM Info Irepublik Indonesia Bahwa virus corona ini adalah keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia dan hewan Nah pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan Mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS atau SARS Covid-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di daerah Wuhan atau lebih tepatnya adalah China Titik itu juga adalah titik penyebaran virus corona mulai terjadi Nah lalu apa saja gejalanya? Mulai dari demam, batuk, sesak nafas, dan flu Kalau misalkan ada orang yang flu atau apapun itu Kalau bisa jauhin Lalu pencegahannya apa saja? Tidur saja Masa saya pencegahannya itu apa saja? Yang pertama itu mencuci tangan teman-teman Ya hal ini bisa dibilang mudah untuk kita dilakukan Tapi kalau bisa kalian lakukan itu setiap hari dan rajin cuci tangan Karena memang tangan kita adalah sumber dari kuman penyakit teman-teman Jadi kalian rajin cuci tangan yang baik dan benar Kalian memakai sabun dan kalian menggunakan air yang mengalir yang ada ya teman-teman Jadi yang pastinya tetap cuci tangan Jadi banyak juga bawa hand satinizer Hand satinizer yang buat tangan kita Tapi sejujurnya lebih baik kalian cuci tangan saja daripada menggunakan hand satinizer itu teman-teman Seperti itu ya Nah lalu yang kedua yaitu memakai masker teman-teman Menggunakan masker dapat meminimalisir penularan virus corona Sebab virus ini dapat menyebar melalui murud, hidung, dan juga mata Pastinya itu bahaya banget bagi manusia ya teman-teman Yang ketiga menjaga daya tahan tubuh Ya cara ini kalian bisa mulai dari makan makanan yang sehat dan olahraga yang cukup Ya itu aja sih sejujurnya Jadi kalian rutin aja olahraga yang cukup mau di kamar Di halaman rumah kalian dan pastinya kalian harus olahraga yang cukup setiap harinya teman-teman Kempat tidak pergi ke negara yang terjangkit Cara ini sama seperti kita yang jangan keluar rumah Lebih tepatnya seperti itu Sama saja kayak jangan keluar rumah gitu Dan sama juga seperti ini yaitu jangan pergi ke negara yang terjangkit virus corona ya teman-teman Karena memang itu berbahaya dan yang pastinya virus corona tidak akan selesai-selesai masalahnya ya teman-teman ya Pokoknya kita harus bantu pemerintah untuk memberhentikan virus corona ini teman-teman Yang kelima menghindari kontak dengan hewan Nah contohnya seperti kucing tinggir jalan tuh jangan sesekali kalian menyentuhnya Jangan menyentuh kucing itu karena memang itu bisa saja Kan kucing tinggir jalan ya pastinya banyak kuman yang ada di bulunya teman-teman Jadi kalian jangan memegang bulunya sesekali ya teman-teman Karena memang itu mungkin bisa saja tersebarnya virus corona teman-teman Yang keenam hindari interaksi langsung Cara ini kalian bisa terapkan mulai dari hindari berpelukan berjabat tangan bahkan ngobrol aja Itu bisa loh tersebarnya virus corona karena memang kuman muasalah dari kuman Jadi kalian jangan berjabat tangan karena memang tangan ini adalah tersebarnya kuman penyakit teman-teman seperti itu Jadi kalian jangan berjabat tangan berpelukan apalagi mengobrol Sekilas ngobrol aja gitu itu langsung tersebar woy karena memang kuman gitu kan Keluarga kuman terbesar gitu Ya jadi teman-teman sekian aja dari video saya kali ini Jangan lupa untuk like aja ya teman-teman ya Karena memang ini jangan dianggap serius ini hanyalah tugas Sip So jadi sekian dari video saya kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.